Selamat pagi, berjumpa lagi bersama saya, Wong Ganteng Sandu Repot, masih repot enggak? Enggak, ya ini, sudah masuk kamera tapi jangan disebutkan nama saya Enggak apa-apa, enggak apa-apa Oh mas, aku kan rencana ini kan, apa namanya, kan aku bulan depan tuh benernya finish Siap Habis itu, kan majikanku tuh belum ada penggantiku Terus aku disuruh jimeng lagi sampai dia dapat penggantiku Selamat, tapi kan itu kalau misalnya aku jimeng lagi, itu statusku apa mas? Interminit Iya, ya sampai nanti di interminit Tapi aku tetap mau pulang, mas aku cuti dulu lah pulang Indonesia sebulan dua bulan gitu Nanti kalau cari majikan baru lagi, enaknya aku cari pulang dulu ke Indo Cari, apa disini cari dulu terus pulang Ya cari dulu baru pulang Aku melu sampean Boleh, enggak ada masalah Kalau gitu, itu bayarnya berapa kalau misalnya cari dulu terus pulang Macem-macem mbak, ada yang sebenarnya enggak bisa disampaikan disini ya, tapi suke lah tak omongin Tapi intinya Macem-macem Ada yang agentku kan enggak cuma satu, ada tiga Ada yang minta empat ribu Ada yang dua ribu buat jaminan tok Ada Jadi nanti dikembalikan pada saat sampein kesini ada Ada yang empat ribu Tapi nanti hilang Enggak bisa diambil lagi Sampein balik ataupun tidak Macem-macem nanti Tinggal Tinggal majikannya yang cocok yang mana nanti gitu Halo Nanti dikembalikan Aku Sampai 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 Senangannya sampein Sampai 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 Kalau yang nyari aku mesti digatek Orang kemarin OS 4 hari Ini belum naik di konten Belum aku kontenin OS 4 hari aja kita bantu Terus Besok tanda tangan sama majikan kok OS Aku dengerin tadi malam itu paling Ribet Oh iya Agent Salah pilih Agent Oh aku gergeten tapi Yopi ini Apa namanya Kelat Orang kebeda-beda Iya Kalau sampein gini kan persiapan Jadi Aku tuh persiapan dulu Jadi gini Mbak Jadi gini Jangan Jangan Tanda tangan terus di interminate Tapi extend aja Kalau sampein extend Halo Dengerin aku gak Iya Pedat Pedat Aku harus beli hp baru ini Extend sampe ngerti extend Jadi Lebih baik sampein extend Sampai 2 atau 3 bulan Minta sama majikan Extend aja Segitu lah Di extend Ke imigrasi Bahwa Kamu nulis Suruh-nulis surat Jadi majikannya yang tulis surat Aku Nunggu Kalau Extend itu sampe berapa lama Paling 3 bulan Sekarang kan Gak banyak Gak lama-lama Gitu loh Ya enak tau Biar sampein Tepet Dan mulai Nek extend nanti Sudah sampein nanti Pulang Dan statusnya Finish Tetepan Terus nek Misalnya extend gitu Aku tanda tangan lagi gak Ya enggak Extend itu majikan Yang minta Minta sampein itu Ditambah Karena Nunggu majikan Eh nunggu CC baru Jadi sampein gak perlu Tanda tangan Bisa Tapi majikan Mesti tulis surat Halo 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 Bisa denger gak Jadi majikan Apa namanya Bayarnya cuma Bayar extend visa itu Gak usah Gak usah Kita tanda tangan Kontrak lagi Betul Itu lebih Makanya Majikan gak rugi Aku ya Finish Sampein tetep Tapan aku pulang Tinggal tanggal Yang ditentukan Itu Dia gak Gak bisa Gak bisa Manjang lagi Artinya ya Tanggal yang ditentukan Di extend itu Tanggal berapa Majikannya suruh tulis Nanti di tanggal itu Sampein pasti pulang Enak itu Wesan Nanti kan sampein Jajak persiapan Cari majikan Baru Gitu loh Pas misalnya pulangnya Bulan Maret Atau bulan April Ya bulan Maret Sampein cari majikan Gitu Ceritanya Itu status Tetep finis Ya jelas Sampein kan Extend Orang 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 Nolah Gak begitu Keluar Banyak Cuit Iya Jadi sampein Sampein cuman Extend Kayak gitu Ceritanya Karena ya itu Kan permintaan Majikan Boleh Imigrasi Itu permintaan Majikan Kemarin itu sempet Ada yang Sikung Anak Filipin Kan Katanya Ah Gue Jifan Itu Bukhawa Mama Taya Gue Sikung Ia Cuman Ngomong Kayak Jengku Naik Gelem Tak Golek No Gelem Apa orang Ngomong Ngarik 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 Mau cariin Buat Dia Tuh Apa Ya Aku Takutnya Kalo Kasian Ccenya Kalo Dia Maafan Kan Setiap Orang Beda Beda Kon Aku Dulu Apa Namanya Pelatihan Kerjasama Dia Itu Juga Redok Redok Gimana Gitu Tapi Sekarang Udah Tahu Gimana Orang Dari Dua Orang Sampai Empat Orang Di Rumah Kan Aku Sudah Tahu Gimana Caranya Menghadapi Mereka Kan Kalo Sampai Ngerekomendasi In Ejen Otomatis Kan Sampai Bisa Menjelaskan Ke Ejen Bahwa Majikan Ini Karakternya A B C D E F G Nah Ejen Ibarat Ejen Ku Ya Ejen Ku Nanti Kan Bisa Jelasin Ke Anak Yang Mau Jadi Artinya Kita Menyelamatkan Teman Kita Sendiri Harus Tahu Tek Tek Anak Kayak Gini Karakter Majikan Gitu Hp Kue Lah Mbak Ketok Aku Tak Tukum Aneh iPhone 20 Lah Halo Pedut Pedut Gak Aduh Ya Sekirah Gitu Makasih Ya Mas Lain Gak Aku Cari Sama Nek Mas Sinita Manut Manut Yang penting Sampain Bahagia Dan Senang Hatinya Kalau Misalnya Finis Terus Aku Pulang Aku Bayar Lagi Gak Lepon Ninggal Berapa Gitu Terus Sekarang Itu Semua Pada Pulang Lepas Gini Senang Oma Ajen Juga Gak Mau Rugi Loh Leia Kan Sampain Suruh Ninggalin Biasanya Kalau Sampain Gak Balik Ya Selesai Nah Saik Sampain Tanda Tangan Sama Majikan Terus Sampain Gak Balik Seng Rugi Kan Ejen Iya Kan Makanya Ejen Gak Mau Rugi Makanya Kadang Kadang Suruh Ninggalin Disuruh Ninggalin Kalau Misalnya Sampain Gak Balik Lagi Ya Wes Berarti Ya Wes Gak Resikonya Kita Iya Yobabai Gitu Weng Jenengnya Arek Kok Kadang Kadang Sampain Glembudal Anaknya Gak Bojone Menging Gak Mungkin Sekarang Bila Gak Mungkin Kita Kalau Di rumah Siapa Yang Tahu Di rumah Bojone Gak Doli Sampain Dibondol Sampain Bojone Diborgol Gak Oleh Balik Makanya Kalau Sampain Masih Ragu Dengan Hal Seperti Itu Daripada Buang Uang Pulang Nanti Kalau Mau Proses Lagi Potongan Lagi Begitu Aku Nama Pengen Gak Lama Cuma Satu Bulan Satu Bulan Terus Balik Lagi Ke Sini Terus Proses Lagi Dari Dari Sini Cari Majikan Sini B balik ya relakan jangan-jangan merasa sayang kalau ini tinggalin berapa? karena ini saya tadi bilang macam-macam ada yang rong-macam, ada yang peta-rong ada yang namanya ya tergantung majikan yang cocok kalau sampai aku yang ngendih aku okeh soalnya ya okeh kan majikan yang pernah milih aku yang pernah milih ya jelas noh orang finis sih milih mbak finis sih aku milih finis sih milih-milih kan nisal iya cuman cuman ya sekali lagi finis sih aku milih tapi aja nge-press arek-arek ini ngomong milah-milih kakean milih waktunya nge-press lah kan makanya nek kurang 1 bulan 2 bulan aku milih kan nisal bahkan si kung pun bisa gitu makanya aku dari sekarang aku cari-cari yang manu sing ejennya juga kena dipercaya ejennya yuk enak fast respon di sms jemput aku sendiri tuh menyarankan aku tak ada tangan kontrak lagi terus abis itu aku di interminate lah kalau gitu kan terus aku kan kebanyakan negeri youtube-esame sama misi ini loh aku kan pernah degerin kok gini-gini extend tuh bisa jemput lah aku tak telepon sampe naik telepon misi ini kan kepontalan orangnya jadi segino satu sing telepon whatsappnya sampe pitong ewu biar pembales sih aku ke rumahnya sana ke rumahnya misi ini juga pernah tapi ya cuma kasih sesuatu terus tinggal di depan pintu terus pulang gak pernah dengan cerita yang gini itu gak pernah oh ya gak apa-apa masuk nih sampe rumahnya enak ngobrol di atas jahatnya juga kadang-kadang ngonteng pas meme disini pas apa lebaran ini like true oh iya-iya gak ada orangnya iya aku next aku next meh meh cerita tentang sesuatu sing sampe cerita padahal sampe kan laki-laki aku cuma mau cerita terkenal laki-laki apa si tak pikir itu bener atau enggak sih karena aku kan butuh butuh masukan oh boleh tapi saat ini seik saat ini seik repot-repot seik makarau gugup sekarang mau pulang ke rumah dulu iya boleh yang penting hati-hati jangan sampe keluarin duit buat laki-laki kalau bisa dapet duit itu aja aku juga aku juga laki-laki laki-laki bojok kudu masalah aku kudu tak ngalu tapi kan aku ya kudu apa namanya kalau sesuatu perempuan aku selah ngang-ngang kan pikirannya tapi kalau aku sama laki-laki kan kayak sampein oh oke pengalaman nih mungkin aku untuk masukkan sesuatu masukkan sehingga aku mikir boleh boleh enggak ada masalah tapi tak kasih tahu ya prinsip laki-laki kalau laki-laki itu bener ini prinsip prinsip aja kalau laki-laki bener itu enggak mungkin menghabiskan harta dan uangnya istri itu kalau laki-laki yang bener mbak ya ini bukan masalah saya menghabiskan tapi apa ya mas dia itu mau kerja aku ngomong setiap hari kerja mau kerja tapi hasilnya itu bukan buat anak dan istri oh iya enggak apa-apa iya enggak apa-apa dijalank kerupuk ya aku enak terkosok ini mungkin aku gimana aku bener kerja tapi aku bojo aku ingin beri terus kalau orang-orang terus-terusan terus aku terus-terusan aku terus-terusan berhubung boleh betul aku karena bojo aku tak beruk sampai tembak orang enak sehingga kayak masih diberuk aku aku kan ya seisong bagai mas iya ini aku ngonong mbak si ngeke ibuku malah suka bojoku si ngeke bapak malah suka bojoku jadi bukan dari saya aku malah ngongkon aku malah ngongkon ngongkon dhe ngeke bapak ya mbak ibu ngeke kok sak munuh ngeke ya sengake aku malah ngongkon ini bapak mbak ibu aku jaluk bapak mbak ibu tolong woyono jadi dia yang transfer mbak itu kalau saya loh ya kalau saya aku ngowai bojoku ngowai iya iya ada rupa iri dalam hati iya gak apa-apa makanya kan berunding yang baik dan benar terkadang anak juga kadang-kadang pingin berbakti sama ibunya tapi ya semuanya semua didiskusikan baik-baik gitu kan satu pintu aja dari kamu sendiri apa dari aku kan kayak gitu ngomongnya pelan-pelan aku tuh kalau dia kasih itu ke orang-orang aku gak pernah tahu berapa jumlahnya tapi orang-orang bilang ke aku ini kemarin pulang kasih uang segini terus aku nyari ya gak apa-apa yang penting kan kalau itu mertuanya sudah baik dan jujur bu kalau boleh aku jujur tapi aku kan tetap emang wedo ya pengen gak jalan tapi ya enggak sampai ngomong kalau mertuanya sampean bu kira-kira kalau aku pengen disenengkan kayak sampean itu boleh enggak sekali-kali sampai nasihati anaknya sampean aku juga pengen disenengkan kayak sampean senajan aku lu menjoboy kan untuk membantu keluarga saya ngomong tolong bu nyenengan aturi juga nyenengan ben sakit nyimpen oh iya iya ngomong duka lo sak derenge kan sampe ngomong kan sopan halo iya sampe ngomong kayak gitu sopan gak ada masalah soalnya ya pripon nyenengan kalau aku bukan kayak mertu asing gila harta enggak menengah sayang aku tapi kedui dari pertama awal kita rumah tangga sampe sekarang aku suamiku kasih gitu dia gak pernah ngomong sama aku aku yang kasih tahu orang tuanya ya gak apa-apa jadi kan intinya kan kalau kayak gitu sih karena anaknya gak mau ngomong sama sampean ibu gak kepingin terjadi apa-apa diantara kalian kan ibu ngomong sama sampean itu kan berarti yang baik berarti kalau ngomong yang baik berarti sampe ngomong sama ibu jangan ngomong sama suamine jadi benseng nasihati ibu ibu karena bagaimanapu kan dia ibu dan sampe juga tidak akan dipersalahkan kalau dia bilang aku ya perempuan bu aku ya kepingin dibahagiakan kayak sampean dibahagian sama anaknya kan aku ya udah jauh-jauh berangkat ke hongkong gitu kan jadi ambil bawah ambil macak melas ke mertua lama-lama mertuanya kan ngerti perasaannya sampean akhirnya aku diwaya anaknya di sisino telung atus besok awak mulih balik mertuanya sampe ngun bi jalan loh bisa sampe sampe bisa ber sampe apa namanya aku kan anak tunggal aku gak ngerti cara gimana berbagi saudara kan gak ngeris pokoknya sampe sampe sekolah sekolah kan aku gitu tapi ini enggak kok anak apa namanya saudaranya dia saudaranya suami mas kan mbak ini itu mas itu kalau suami komestasi uang sama kakak kayak motomicek kutin buduk oke oke kalau kayak gitu ya sampe harus berpikir kalau ternyata suami sampe sudah punya pendapatan ngapain sampe jauh-jauh udah tungguin di rumah minta duitnya semua sampe yang kelola sudah selesai bisa halo kalau kondisinya seperti itu loh ngapain lama-lama di hongkong pulang aja suaminya juga kerja yuk apa enak apa si suami yowes di tanpa ini kabel diatur sedemikian rupa gak perlu mikir na hongkong lagi iya 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 hidup itu pilihan loh ya aku pernah berpikir menopi aku finish oh aku finish lho aku naik sir balik naik hongkong paling bayarnya gak potongan tuh gak semahal semahal misalnya aku proses dari awal lagi aku mikir pernah mikir gitu kalau kalau bisa kan gak semahal aku dasar kayak dulu lagi potongan berapa bulan aku mikir kayak gitu mbak saya kalau boleh ngomong uang dari hongkong itu kalau aku bilang itu ini kalau aku bilang karena ketika kita mengejar itu semuanya banyak yang kita tinggalkan banyak kewajiban yang harus kita lakukan itu ternyata tidak bisa kita lakukan salah satunya adalah berbakti dengan orang tua salah satunya tapi ya bagaimanapun hidup harus terus berjalan kan jadi ketika saya bisa pada titik tertentu dan sudah merasa aman dan cukup saya tidak perlu terlalu karena bagaimanapun uang itu kalau saya kerja tidak ada akhirnya tidak ada akhirnya makanya ketika suami juga sudah bekerja baik-baik jadilah ibu rumah tangga yang baik saya tambahkan gaji kabe gaji yang sampai kabe saya mesti kabe dulu ya ala bojone nang omay tidak bisa nge-kei yowis untuk dipe bojone kabe nah pengen nge-kei tanggane koncone dan semuanya karena sampai megang ke keuangannya dia dan sekali lagi ya kan kalau ternyata sampai pulang ternyata kebiasaan itu selamanya dan tidak berubah dan tidak mencintai sampean gampang gampang kan tapi setidaknya sampean sudah merendahkan dirinya sampean untuk nyembadani DE ngelayani DE segala sesuatu DE dengan kayak gitu kan dia bojoku mulai nyobayaran nyobayaran itu itu yang terjadi saya sama bojoku komitmen kalau menikah jangan jauh kalau kita jauh jelas jelas kalau tidak mencintai saya tidak mencintai saya tidak mencintai saya juga berpikir dan saya juga bilang kalau duit tidak kasih semua aku kasih pegang saja karena aku duit apa orang tidak gemeng mbak ayo yang ini ya kan anak yang mumet mbak 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 terus habis itu kan nah ya kan piring ngerum itu piring yang langsung menyemplung di yang digaruk ini mbak maksudnya ngerti gak jadi makanya untuk mengantisipasi itu semuanya ya sudah patah dong yang isinya duit dompet 1 cukup ya sudah jadi makanya gak apa-apa aku dibilang sandri medit pelit gak apa-apa daripada aku kena godaan setan yang terkutuk kan bahaya wong lanang ini nakal itu setelah itu gitu ya benar wong wedok nakal itu kan merganya wong wedok gak duit gak duit gak nakal wong wedok ya bedanya disitu wong wedok gak duit bisa nakal tapi duit ewe sakit gak mungkin nakal gitu nah makanya biarkan istriku yang banyak duitnya gitu harus banyak belajar lagi ya enggak kita bukan banyak belajar kita sama-sama belajar jadi kita bukan ngerasa bahwa yang bisa enggak tapi jenengnya berumah tangga saya di kamera mungkin ngomong terlalu manis tapi istriku belum tentu merasakan apa yang apa yang dirasakan sama orang-orang yang berbicara dengan saya jadi semuanya kan kembali nek wong joo ngomong sawang sinawang mbak jadi kelihatannya semuanya baik-baik saja tapi ya kan belum tentu jadi kita enggak apa-apa sama-sama belajar bagaimana memperbaiki diri kita masing-masing samain dapat masukan dari saya saya dapat cerita bagus dari sampean dapat pengalaman aku sampe ceritain tipikal punya suami yang seperti itu kan juga bagian dari pengalaman enggak harus aku mengalami kan seperti itu tapi jelas ceritanya juga beda-beda ceritanya setiap buku judulnya padahal orang tentu anak yang cerita aneh lalu ada perbedaan di setiap sesuatu saya ngomong sama orang orang bisa terima oh iya bagus tapi saya ngomong sama istri saya belum tentu diterima banyak enggak hal sedikit yang dia enggak mau tahu gitu loh mbak jadi kadang aku ngomong pun hele lambemo betabrus jadi sama aja sekali lagi semuanya pasti ada plus dan minus justru orang-orang yang kayak sampean yang berangkat kesini meninggalkan segala sesuatu ini kan yang patut diancungi jempol yang sangat luar biasa demi kehidupan yang lebih baik pokoknya ini sehat cuma sehat masalah kuih di kita iya enggak apa-apa ya kan kita lagi diskusi diskusi ya yuk kita bahas enggak ada masalah gitu tukar pikiran tukar pikiran itu kan tidak menjadi sebuah persoalan yang penting sama-sama dapat take and give jadi satu dapat info satu bisa menerima sekali lagi yang satunya juga bisa menerima tapi pengen turhat khusus pengen dirungok no ya enggak apa-apa aku sih meneng kan ada mbak ada samen biasanya diam dulu terus mendengarkan apa yang mereka katakan mereka bicarakan baru samen dia sudah diam baru samen menjawab siji aku biasanya dengerin ya gitu iya ya kan memang mereka kan butuhnya nelfon kan cerita keluh kesahnya dia nah makanya terus kalau dia kita ngomong sedikit dipotong kita ngomong sedikit terus langsung mbak samen cuma ingin didengarkan aku akan kasih sesi khusus untuk mendengarkan sampean tapi kalau samen ngajak diskusi yuk gantian ngomong ojo kabeh ngomong sop singru kan ya kayak gitu mbak jadi enggak ada masalah tinggal maunya dia apa karena ada yang maunya juga pinginnya didengar doang enggak mau enggak mau mendengar banyak juga enggak apa-apa kita ikuti aja cara mainnya santai enggak enggak jadi persoalan yang penting begitu telepon masuk konten gitu aja karena ya kita kan meluangkan waktu mbak di dunia ini apa sih yang mahal di dunia ini hal yang paling mahal itu apa waktu karena enggak enggak bisa balik kalau duit bisa dicari temen bisa dicari karir bisa dicari kesempatan bisa datang lagi tapi waktu tidak ada makanya hargai menghargai kami ketika tidak dibayar ya kami naikkan di konten sebagai bentuk pembelajaran itu pun yang bersedia yang enggak bersedia ya kak papa curhatnya sama gustialah curhatnya sama sadada atau curhatnya sama kajui ri atau curhatnya sama siapa tembok tembok apa piring apa sutil apa garbu gitu boleh gitu mbak apa baik ala thank you omah sandro aku tak pulang dulu ke rumah makasih sekali masuk masukkan ya ya sehat sehat ya sehat sehat ya ya terima kasih sekali nanti ini aku cari lagi boleh atur aja atur aja oke thank you mas adro juga sehat sama mbak julio bye luar biasa teman-teman see you next video bye bye ya nanti i ya ya Terima kasih.